Pemirsa pihak kampus Universitas Negeri Makassar membatah adanya temuan bakar narkopa oleh Polta, Sulawesi Selatan. Hal tersebut dipastikan setelah pihak kampus melakukan pemeriksaan internal. Sejumlah pimpinan pergeruan tinggi di Makassar termasuk Rektor Universitas Negeri Makassar mendesak pihak kepolisian, membuka identitas kampus yang dikerpek aparat kepolisian. Desakan tersebut menyusul penggerbekan polisi di salah satu kampus dan menemukan adanya banker penyimpanan narkopa yang mengundang tanda tanya. Terkait penggerbekan narkopa, salah satu gedung di Sekretariat Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dipasangi garis polisi oleh Direktorat Reserse Narkopa Polta, Sulawesi Selatan. Gedung tersebut terindikasi dijadikan tempat penyimpanan barang haram narkotika jadi sabuk dan diduga melibatkan jaringan lapas. Dalam penggerbekan tersebut, Direktorat Reserse Narkopa Polta, Sulawesi Selatan mengamankan lima mahasiswa beserta para bukti sabuk. Sementara pihak kampus Universitas Negeri Makassar meluruskan bahwa lima orang yang diamankan polisi bukan merupakan mahasiswa, melainkan alumni. Pihak kampus akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut dan mengungkap para pelaku. Informasi ada lima yang diamankan dan setelah kami juga memantau, ternyata mereka itu bukan mahasiswa WNM. Bukan mahasiswa WNM. Dia alumni atau? Dia alumni, WNM, tapi dalam kapasitas pemberitaan yang mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa itu tidak benar. Tidak benar, tapi kita menunggu juga berita dari kepolisian, kira-kira kalau dia mengakui penggembangan misalkan, kita tidak menutup kemungkinan apakah memang ada mahasiswa yang terlibat. Prof. Andi Bohabat pun menegaskan jika ada mahasiswa yang terlibat, akan menyiapkan sanksi tegas berupa pembicata. Terima kasih telah menonton!